Diografi Singkat Charles Darwin Charles Darwin, bernama lengkap Charles Robert Darwin, adalah tokoh berkebangsaan Britania Raya, Inggris. Lahir pada 12 Februari 1809 dan wafat tanggal 19 April 1882, usia 73 tahun, merupakan seorang naturalis dan ahli geologi. Dia memiliki istri bernama Emma Darwin, dan dianugerahi 10 orang anak. Charles tumbuh dalam keluarga bangsawan, ayahnya Robert Darwin adalah seorang dokter yang kaya raya, ibunya bernama keluarga Darwin Wedgott. Selama perjalanan hidupnya, dia berhasil menyabet beberapa penghargaan, diantaranya adalah FRS, 1839, medali Royal, 1853, medali Wollaston, 1859, dan medali Copley, 1864. Selain itu, juga berkarir dalam bidang sejarah alam, geologi dan biologi. Penghargaan-penghargaan yang diraih tidak lepas dari berbagai teori yang dikemukakannya, seperti The Voyage of the Biagli, dan yang paling terkenal adalah asal-usul spesies evolusi melalui seleksi alam, nenek moyang bersama. Puncak karirnya adalah ketika ia menerbitkan sebuah gagasan yang bernama teori evolusi, mulai dari pencitaan spesies, katastrofisme, uniformitarianisme, evolusi Lamarck, hingga teori evolusi Darwin yang menyatakan manusia berasal dari nenek moyangnya yaitu Kera. Charles Darwin kemudian mulai tersohor secara internasional sejak saat itu, serta digambarkan sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia di dunia, hingga keunggulannya sebagai ilmuwan dihormati dengan pemakaman di Westminster Abbey. Ketidaktahuan lebih sering menghasilkan kepercayaan daripada pengetahuan, itu adalah bagi mereka yang tahu sedikit, dan bukan mereka yang tahu banyak, yang begitu positif menyatakan bahwa masalah ini atau itu tidak akan pernah diselesaikan oleh sains. Manusia cenderung meningkat pada tingkat yang lebih besar daripada sarana penghidupannya yang tersedia. Inti dari insting adalah bahwa ia diikuti secara independen dari akal. Persahabatan seorang pria adalah salah satu ukuran terbaik dari nilainya. Pada masa mendatang, tidak terlalu jauh seperti yang diukur selama berabad-abad, ras manusia yang beradab hampir pasti akan memusnahkan dan menggantikan ras biadab di seluruh dunia. Saya telah menyebut prinsip ini, yang dengannya setiap variasi kecil, jika bermanfaat, dipertahankan, dengan istilah seleksi alam. Dalam sejarah panjang umat manusia, dan jenis hewan juga, mereka yang belajar untuk berkolaborasi dan berimprovisasi secara efektif telah menang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!